Selamat datang di kelas Indonesia 3, Minggu yang keempat. Tema Minggu keempat adalah Hak Hewan atau Binatang. Ada dua artikel yang akan kita bahas minggu ini. Yang pertama tentang anjing, yang kedua tentang beruang. Saya akan membacakan dengan cepat kedua artikel sebut. Seperti biasanya, setelah pembacaan masing-masing bacaan selesai, saya akan memberi kalian beberapa pertanyaan yang harus didengarkan, disimak, dicatat, kemudian dijawab. Bacaan atau artikel yang pertama tentang anjing, Judulnya, Tiga Bahaya dari Mengonsumsi Daging Anjing Anjing merupakan salah satu hewan peliharaan favorit bagi manusia. Namun, pada beberapa budaya, anjing juga merupakan salah satu bahan makanan yang dianggap lezat. Konsumsi daging anjing sudah dikenal di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara. Bahkan pada beberapa kota di Pulau Jawa, juga terdapat penjual khusus makanan dari daging anjing. Tetapi, tahukah Anda bahwa daging anjing sesungguhnya berbahaya untuk dikonsumsi? Dilansir dari One Green Planet, inilah tiga bahaya mengonsumsi daging anjing. Nomor satu, Rabies. Salah satu bahaya terbesar dari mengonsumsi daging anjing adalah penyebaran rabies dari hewan kepada manusia. Di Filipina, setidaknya 10.000 anjing dan 300 orang terbunuh karena rabies. Walaupun vaksinasi anjing sudah digalakkan, tetapi penyebaran dan perpindahan anjing liar yang cukup masif membuat pengawasan dan pencegahan rabies masih sulit dilakukan. Konsumsi daging anjing merupakan salah satu penyebab utama menularnya penyakit rabies ketubuh manusia. Bahaya nomor dua, kebal terhadap antibiotik. Anjing yang dikonsumsi banyak berasal dari anjing liar atau peternakan yang tidak layak. Sebagian besar, peternakan anjing ini memiliki lingkungan yang tidak sehat. Tempat tinggal anjing yang tidak layak dan makanan yang tidak sesuai dengan nutrisi yang dibutuhkan anjing. Selain itu, banyak anjing yang diberikan antibiotik dan vaksin yang berlebih untuk mencegah munculnya penyakit. Nomor tiga, bahaya nomor tiga. Berbagai macam penyakit dari bakteri. Infeksi penyakit yang berasal dari bakteri seperti antraks, bruskelosis, hepatitis, dan lepospirosis dapat ditularkan melalui daging anjing yang dikonsumsi manusia. Kolera juga dapat disebarkan melalui daging anjing. Sebelumnya, konsumsi daging anjing yang masif dari Vietnam telah menyebabkan meluasnya wabah kolera. Memakan daging anjing disebut dapat meningkatkan potensi terinfeksi bakteri hingga 20 kali lipat. Jadi artikel ini diambil dari Merdeka.com. Pertanyaan Nomor satu, ada berapa bahaya mengkonsumsi daging anjing menurut bacaan ini? Nomor dua, sebutkan empat nama tempat atau lokasi yang disebut dalam bacaan ini. Nomor tiga, dari mana sumber bacaan ini? Pertanyaan terakhir, carilah delapan kata kerja pasif dari artikel ini. Artikel yang kedua, berjudul Beruang Kelaparan Mengemis, Kebun Binatang Bandung Kembali Disorot. Artikel ini dari Kompaskom. Saya akan membaca beberapa paragraf. Kebun binatang Bandung kembali menjadi sorotan pecinta hewan internasional menyusul munculnya video yang diunggah oleh situs berita internasional Daily Mail. Video itu diposting lembaga pemerhati fauna bernama Scorpion Wildlife Monitoring Group pada 11 Januari 2017. Video berdurasi 1 menit 24 detik ini. Menampilkan beberapa beruang yang tampak kelaparan. Dari pantauan Kompaskom, Rabu 18 Januari 2017, ada empat ekor beruang yang berada di kandang tersebut. Beruang itu selalu memohon diberi makan ketika dikunjungi wisatawan. Dua paragraf yang terakhir. Itu kan video ada yang dia makan kotorannya sendiri. Kedua video beruang ini minta makanan kepada pengunjung berdiri-diri dan tulangnya kelihatan kan. Terlihat sangat kurus. Kutipan yang ada dalam artikel. Paragraf terakhir. Dalam suratnya untuk BBK SDA Jabar menyebutkan beruang yang makan kotorannya sendiri itu sudah dirawat oleh kebun binatang Bandung. Awal Januari ini, tanggal 8 itu kita monitor kebun binatang Bandung. Dan ternyata kita melihat beruang madu lainnya itu dengan kondisi yang tidak banyak berubah. Kata dia. Jadi itu tadi ringkasan cepat dari artikel nomor dua tentang beruang yang kelaparan di Bandung. Pertanyaan untuk artikel yang kedua. Nomor satu. Carilah enam kata kerja pasif dari artikel ini. Nomor dua. Carilah kata kerja intransitif dari bacaan ini. Tanyaan nomor tiga. Carilah kata kerja berimbuhan ke dan an. Tanyaan terakhir. Di mana lokasi kebun binatang yang ditulis dalam bacaan ini? Jangan lupa menyimak, menonton, mendengarkan, mencatat, menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan untuk mahasiswa saya, kita akan berdiskusi lebih lanjut di kelas tentang dua artikel ini. Terima kasih.